Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Tujuh Bapak Ibu sekalian Ibaratkan bendera kebanggaan kita Atribut kita Lakukan penetrasi ke tengah-tengah masyarakat dengan cara-cara yang populer Dengan cara-cara yang baik Masyarakat senang kalau kita mendengar aspirasi mereka Diajak dialog, diajak mencari solusi bersama Berikan program-program yang memang dibutuhkan oleh rakyat Pesan saya, walaupun kita berusaha untuk menggunakan berbagai strategi Dalam pemenangan legislatif Pemenangan legislatif ini Tetapi yang paling penting adalah Sebanyak-banyak yang bertemu, bertatap muka secara langsung dengan masyarakat Tujuh Bapak Ibu sekalian Karena dengan itu kita bisa mendapatkan hati Dan juga bisa menangkan pikiran Dari konstituen termasuk simpatisan Partai Demokrat Mudah-mudahan dengan itu semua Ditambah dengan tadi Branding, promosi, sosialisasi Partai Demokrat Melalui street media Melalui media masa, media sosial Dilakukan secara jengkar, secara masif Dan terus-menerus Kita juga tidak pentingnya Melakukan door-to-door campaign Kampanye dari pintu ke pintu Dari rumah ke rumah Saya yakin masyarakat kita akan senang Kalau didatangi oleh kader-kader Partai Demokrat Termasuk para caleg yang saat ini sedang berjuang Itu saja harapan dan istiar kita bersama Mudah-mudahan optimisme ini Diikuti dengan kerja keras yang serius Waktunya tidak panjang Tapi juga tidak pendek Berapa bulan dari sekarang Bapak? Ibu sekalian? 6 bulan lah kurang lebih Betul ya? 6 bulan lama atau sebentar? Tergantung, betul ya? Bagi orang yang serius kerjanya Mungkin waduh Ini kita kurang Kurang waktu nih Betul ya? Karena tidak pernah puas Setiap hari pasti ada yang belum dipunjungi Setiap hari ada yang belum dilakukan Rasanya seperti itu Tapi bagi yang Ongkang-ongkang kaki saja Mungkin lama sekali Pengennya cepat-cepat dilakukan Pemilih itu Jadi menurut saya Banyak yang bisa kita lakukan Ketika Kita mendahului Kerja dan Usaha kita dibandingkan Partai-partai lainnya Termasuk caleg-caleg lainnya Maka kita bisa mendapatkan keuntungan Dari segi waktu Logistik Tidak akan memenangkan pertempuran Tapi tentu Tanpa logistik Pertempuran akan sulit Untuk dimenangkan Oleh karena itu Logistik yang kita miliki Saya tahu tidak Sangat berlebihan Cukup-cukupan saja Tapi gunakan dengan sebaik-baiknya Gunakan logistik itu benar-benar Untuk bisa Menembus masyarakat kita Memahami bahwa Partai Demokrat hadir Akan hadir kembali 2019 ini Untuk membawa Aspirasi rakyat Ingatkan Ingatkan program-program Pro-rakyat Saya ulangi Program-program Pro-rakyat Yang diusung oleh Presiden SBY Yang didukung penuh oleh Partai Demokrat Selama 10 tahun 2004 Sampai dengan 2014 Bapak Ibu Sampaikan kepada mereka Masyarakat kita Sudah-sudah kita Kalau dulu merasa Lebih baik hidupnya Daya beli masyarakat Lebih baik Penghasilan lebih baik Lapangan pekerjaan Lebih terjamin Keadilan lebih tegak Tidak terbang pilih Kemudian Alam kebebasan Demokrasi Juga terbuka Keluas-luasnya Tidak ada sekat Di antara kita Tidak ada Perseteluan Antara identitas Ketika itu terjadi Di zaman Pak SBY Ingatkan kembali Itu semua Kerja keras Dari seluruh Kader Partai Demokrat Termasuk Wakil-wakil rakyat Yang duduk di DPR RI Maupun di Parlimen Tingkat Kabupaten Kota Bapak Ibu Sekalian Kalau rakyat Tidak diingatkan Jangan-jangan Cepat lupa Masyarakat kita Sering Sering lupa Betul Lupa Masa lalu Lupa berterima kasih Lupa mengapresiasi Kita bukannya ingin Diberima kasih oleh Masyarakat kita Boleh kalau tidak Kita juga Harus ingatkan kembali Apa-apa yang telah Diperjuangkan Yang telah dicapai Oleh para wakil rakyat Oleh Para kader demokrat Di masa itu Terima kasih telah menonton